Baik, dan good people untuk memantau cuaca serta kondisi udara di Jakarta yang belakangan ini berkualitas buruk menurut indeks dari IQ Air, sudah ada Vika Ramadhani yang akan melaporkannya langsung. Vika, silahkan laporannya. Ya, indah dan good people. Selamat pagi, selamat beraktifitas nih bagi Anda yang mungkin sudah memulai kegiatan atau aktivitas Anda di pagi hari ini. Nah, good people dari kawasan Stadion Gelora Bung Karno, di sekitar saya ini terlihat cukup banyak ya orang-orang yang sudah mulai beraktifitas, berolahraga. Ada yang berlari, ada yang menggunakan sepeda, aktivitas ini sudah mulai terlihat. Untuk patauan cuaca sendiri, indah dan juga good people, terlihat memang di jam 7 lebih 4 menit ini udara atau cuacanya ini terbilang cukup mendung dan juga berkabut. Kalau biasanya kabut nih, indah dan juga good people, kita lihat ada di kawasan pegunungan dan juga mungkin dataran tinggi ya, tapi kabut ini terlihat di Jakarta, di kawasan perkotaan. Nah, dipertanyakan nih, apakah benar ini kabut atau justru polusi udara? Yang mana beberapa pekan belakangan ini, Indonesia beberapa kali menempati posisi pertama dengan kota yang memiliki kualitas udara terburuk di dunia. Yang mana menurut pantauan kami, per pukul 6 tadi, Indonesia dengan indeks 186, diikuti Riyad Uni Emirat Arab dengan indeks 158, dan Delhi India dengan indeks 153, ini rupanya ada dalam kategori yang tidak sehat, good people. Nah, namun ternyata tidak demikian dengan pantauan dari stasiun pemantau udara yang ada di belakang saya, yang mana ini dipasang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan, yang mana indeksnya masih menunjukkan angka yang sedang. Nah, perbedaan-perbedaan ini mungkin dilatar belakangnya dengan perbedaan metodologi, good people. Nah, yang mana hari ini juga berlaku pada baku mutu, yang mana PM 2,5 atau partikulat 2,5 yang ada di dalam polusi-polusi ini memiliki baku mutu yang berbeda. Jika WHO memberikan standar baku mutu 10, baku mutu untuk KLHK sendiri memberi standar 15, yang mana baku mutu ini, good people, ternyata adalah standar atau kadar aman dari sebuah komponen atau partikulat yang dihirup oleh manusia. Nah, ini dia good people mungkin yang perlu kembali dikaji, yang perlu kembali dievaluasi kira-kira bagaimana atau tingkat keamanan seperti apa yang sebaiknya dipasang, yang menjadi standar di Indonesia. Nah, good people untuk PM 2,5 atau partikulat 2,5 ini sendiri yang ada di dalam polusi, jika terlalu banyak dihirup oleh manusia, dihirup oleh kita, masuk ke sistem pernafasan kita, ternyata bukan tidak mungkin bisa menimbulkan bermacam jenis penyakit. Gangguan pernafasan seperti asma, ispa, pneumonia, bronchonumonia, hingga penyakit jantung. Nah, good people dan juga indah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Terkait dengan polusi udara di Jakarta yang sedang tidak sehat ini, antara lain kita bisa mengurangi aktivitas di luar ruangan. Bisa juga kita menggunakan masker ketika di luar ruangan, kalau kemarin-kemarin mungkin sudah ada aturan ya, kalau masker ini bisa dilepas di luar ruangan. Nah, mungkin seperti itu indah dan juga good people. Ya, indah. Oke, terima kasih laporannya. Faktanya dari Vika Ramadhani, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta.